Kegiatan besok itu kita mengadakan kegiatan jatim sehat bersinar dalam rangka memperingati hari HIPI sedunia yang dilaksanakan biasanya tanggal 1 Desember. Kebetulan kami besok melaksanakannya tanggal 10 Desember 2023 hari Minggu di Frontex Pasar Turi Baru. Ada pun peserta yang kita libatkan di dalam kegiatan ini adalah dari para penggiat antinakukta seluruh Surabaya khususnya dan Jawa Timur sekitarnya. Dia akhiri dari berapa orang? Kegiatan besok ini yang sudah terdaftar itu seribu orang. Tapi kita dengan gabung dengan paksos dari terapis, ada beberapa dari teman-teman komunitas lain kurang lebih ada seribu tiga ratusan peserta. Harapannya dengan kegiatan HIPI ini apa GMGM? Harapannya sesuai dengan visi-visi GMGM bahwa kami mendukung program pemerintah untuk menyelamatkan generasi anak bangsa dari sekbebas, kekermanisme, dari HIPI, dan bayi dan panah koba. Dilaksanakan hari apa Bu? Kegiatannya kita laksanakan hari Minggu, tanggal 10 Desember 2023. Untuk rangkaiannya, untuk donor darah, itu tanggal 23 Desember 2023. Dimulai jam berapa? Jam 7 pagi sampai selesai. Perusahaan sampaikan kepada masyarakat apa Bu? Ya, kami sampaikan kepada masyarakat, khususnya Surabaya dan Jawa Timur sekitarnya, kami tidak akan berhenti sampai melihat Jawa Timur bersinar, menuju Indonesia bersinar. Perusahaan dari narkoba dan bebas dari HIPI. Kita bisa melakukan kerjaan dan mendapatkan prestasi pendidikan, yang mana kami sudah koordinasi dengan dinas pendidikan. Nah, insya Allah, bisuk tanggal 16, kalau memang Pak Ketungnya dari Jakarta hadir, kita marketnya beda Pak, sekat bagi beda. Market kita Pak Hadri anak-anak sekolah. Ya, komunitasnya hanya pendekung di situ. Jadi marketnya anak-anak sekolah, SMP sama SMA. Ya, komunitasnya tanaman belas. Jadi kami juga menghadirkan yang berpendidikan, SMP, SMA, karena sekarang ini narkoba luar biasa, malah sekarang anak SMP ada juga jadi pengedar. Ya, itu ada juga anak SMP jadi pengedar. Ada yang SMA sudah, sudah iskatam. Ya, dari sini kami benar-benar jangan sampai penyalah dengan anak-anak ini, terutama di dulu kenapa persasaran kita banyak kesenang-senang-senang-senang beda dengan kegiatan lainnya. Terima kasih telah menonton!